Terima kasih 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 diotopsi tanpa dengan mengabaikan penolakan dari keluarga kemudian juga ada perlakuan tidak menyenangkan kepada keluarga dan kuasa hukum dalam melihat atau mengambil jenazah pada saat hari Senin itu kemudian juga kondisi jenazah yang setelah dilihat oleh kami di petamburan itu kondisinya rusak dan diduga banyak penyiksaan dan diduga ada tembakan-tembakan yang dilakukan dalam jarak yang cukup dekat sehingga menyebabkan kematian artinya apa namanya narasi bela diri kemudian narasi tembak-menembak kami belum melihat hal tersebut dari fakta-fakta terkait kondisi jenazah dan juga fakta-fakta yang kami dapat dari berbagai informasi yang mengetahui hal tersebut mungkin itu akan admin yang bisa saya sampaikan sementara ini lebih kurangnya kami serahkan kembali kepada admin demikian Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb bangga ini hostnya atau boleh bertanya nih saya Kang ya bangga itu hasil otopsinya sudah dapat atau belum 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 kami belum mendapatkan otopsi yang dilakukan tanpa persetujuan atau dilakukan dengan mengapaikan keberatan dari pria keluarga tersebut kita belum mendapatkan hasilnya apa sudah diajukan untuk meminta begitu berdasarkan sepakatan dari pihak keluarga bahwa otopsi tersebut dilakukan apa namanya dengan mengapaikan keberatan-keberatan dari pihak keluarga sehingga kami tidak mengakui hasil proses otopsi ini bukan hasil kami tidak mengakui proses dari otopsi tersebut demikian suara saya terdengar ya ke tengah oke siap mohon maaf ya mungkin kita nanti buka sesi tanya-jawab untuk mungkin dari beberapa yang ada juga ada beberapa dokter dari rumah saya ada dari RSHS ada dari yang lain ataupun dari beberapa wartawan atau dari beberapa peserta yang ingin bertanya kita buka termin pertama ini mungkin tiga penanya terlebih dahulu boleh kepada bang Aji selaku kuasa hukum ataupun juga kepada dokter Cepi nanti silakan mekanismenya resennya di kolom chatnya biar agar sedikit tertib boleh kita buka tiga penanya terlebih dahulu untuk kedua narasumber kita ada dari para peserta mungkin sedikit saya ingin bertanya kepada ke dokter Cepi dok kalau contohnya nih ada kayaknya kejadiannya tadi kan otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian nah kemudian keluarga korban keberatan apakah seorang dokter bisa saja menolak permintaan itu atau seperti apa kalau jika seandainya keluarga korban itu menolak dok meskipun contoh ada surat tugas kalaupun dalam undang-undang kita kan tidak diperbuat apa sebaiknya kan jangan dilakukan kalau ada penolakan seperti apa kalau mekanisme etika profesi dokter ya jadi secara umum kalau ada kasus crime kriminal dan itu diputuskan pada kasus misalkan kriminalnya sampai ada yang meninggal ya nah itu memang penyidik itu meminta untuk dilakukan otopsi begitu dan dia meminta kepada dokter tentu dokter ahli atau keterangan ahli ya dalam hal ini adalah forensik yang melakukan otopsi begitu nah dulu itu kalau otopsi itu tidak pernah di bawah institusi kepolisian karena memang institusi kepolisian tidak punya tapi setelah dalam perjalanan sejarah itu akhirnya kepolisian mempunyai apa bagian forensiknya begitu nah ini masalah-masalah seperti ini bermunculan dan kasusnya kan bukan hanya kasus sekarang makanya tadi saya angkat kasus Siono ada lagi kasus-kasus yang lain Ahmad Zaki dan seterusnya dan seterusnya ya nah pada beberapa kasus keluarga itu menolak dan keluarga hanya bersedia di otopsi di tempat yang mereka anggap netral dan itu boleh-boleh saja begitu tidak ada masalah harusnya kan untuk penyidik itu yang penting ini diperiksa oleh ahli begitu prinsipnya kan seperti itu ya apalagi kalau kita melihat etikanya atau tadi prinsip-prinsipnya ya bahwa prinsip-prinsip dari melakukan investigasi kematian atau kemeriksaan pada orang yang meninggal itu dari sejarahnya pun sudah memperlihatkan bahwa itu dijauhkan dari polisi kenapa karena secara otomatis disitu ada conflict of interest begitu bagaimana dia yang memeriksa kemudian semua dilakukan oleh dia sendiri contoh ekstrimnya ya kasus yang terjadi sekarang ini atau kasus lain misalkan kasus terduga teroris atau kasus meninggal di dalam tahanan ini kan banyak sebetulnya saya baca di kontras aja ada puluhan hampir tiga puluhan kasus itu yang semacam ini begitu maka saya katakan tadi ini PR yang panjang yang banyak sebetulnya selain sekarang ada momentum kasus ini begitu jadi pemeriksaan itu seharusnya di tempat yang dianggap netral paling tidak kalau kondisi sekarang adalah yang paling netral karena nanti yang rugi sebetulnya pihak kepolisian sendiri pada akhirnya begitu artinya kan tidak ada kecurigaan ada dugaan yang tadi disebutkan ya ada dugaan tapi kalau pihak yang melakukannya pihak yang netral tentu yang dianggap netral lah paling tidak untuk sementara ini sebelum sistem investigasinya terbentuk dengan baik kalau mau belajar di luar negeri itu contohnya mungkin suka melihat CSI ya CSI mungkin itu film yang terkenal ya walaupun banyak bumbunya juga disitu tapi kurang lebih seperti itu jadi si investigator kematian itu dia terpisah institusinya dia betul-betul terpisah dari institusi apapun tidak di bawah departemen ini departemen itu tidak dia memang terpisah penanggung jawabnya itu kepala pemerintahan di daerah tersebut begitu yang tertinggi jadi dia tidak ada konflik kepentingan apa-apa misalkan konflik kepentingan lainnya pada kasus ini kan berkaitan dengan institusi kepolisian konflik kepentingannya misalkan pada kasus dugaan malpraktek di rumah sakit itu juga bisa terjadi kalau yang memeriksanya adalah yang investigatornya atau dalam hal ini mengotopsinya pihak rumah sakit itu sendiri bagaimana bisa dipercaya sama pihak lain begitu nah maka investigator ini harusnya paling tidak yang dianggap netral dalam hal ini mungkin yang disetujui oleh keluarga harusnya seperti itu dari sisi prinsip dari sisi etis dan dari sisi aturan tidak ada masalah harusnya itu yang dikedepankan begitu karena yang dirugikan dalam hal ini ya dalam kasus seperti ini gitu ya tanya ini ada yang nanya dari Kang Bang Yudifalno ikhlas mungkin dipersilakan Bang Kang udah ya dipersilakan untuk diaktifkan mikrofonnya boleh juga on cam untuk bertanya mungkin kepada Bang Ajis ataupun Dr. Tepi dipersilakan Bang Yudifalno ikhlas oke Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Terima kasih beraturan atas kesempatan yang diberikan kepada saya jadi kebetulan saya di Sumatera Barat menyaksikan saya menarik karena saya pun hadirnya di tengah jalan pas Dr. Cepi menyajikan foto-foto dari para syuhada ini saya pertanyaan saya mungkin saya tujuan kepada perwakilan FVI ini setelah ini sepertinya cara nasional FVI ini sangat disudutkan secara opini publik agar kalau saya perhatikan dalam dua hari ini agarnya di Twitter itu ngeri-ngeri gitu kan padahal dalam posisi ini FVI ini berada dalam posisi sebagai korban dan ini bikin saya sendiri secara pribadi gerak dan parah dengan keadaan yang terlihat saudara di FVI di Juru apalagi dengan Habib Rizik di kriminalisir dengan keadaan sebesar mungkin untuk kedepannya saya ingin tahu kira-kira FVI kedepan untuk menghadapi opini publik ini yang makin gawat ini seperti apa kira-kira langkah yang akan dilakukan biar kita pun bisa memahami apa yang terjadi di masa yang dekat-dekat kedepan ini mungkin seperti itu saja pertanyaan dari saya terima kasih jatah kesempatannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mungkin sambil itu mungkin ada lagi dari peserta yang lain yang ini bertanya tadi udah ditanyakan ya dari bang beautiful no ikhlas nanti saya kita sambil tunggu satu penanyaan lagi nih agar dijawab kompar dengan kedua narasumber kita biar ada lagi mungkin oke oke mungkin kita jawab dulu aja dari kepada bang ajis nih tadi ditanya bagaimana nanti sikap FPI gitu ya terima kasih yang pertama saya tadi mau sampaikan sedikit informasi untuk mendukung data dari dokter sepi bahwa di 2020 ini kak dokter terjadi menurut laporan kontras 29 extrajudicial killing dimana dalam 3 bulan terakhir itu 11 extrajudicial killing menimbulkan 34 korban nyawa melayang anak-anak bangsa yang dibunuh yang apa ya yang dibunuh dengan kecil ya seperti itu tanpa proses hukum artinya ini permasalahan serius bagi bangsa ini yang notabene kita selalu menggaungkan kemanusiaan kesehatan tapi terkait nyawa ini sepertinya kurang mendapat apa namanya perhatian yang baik gitu loh seperti itu jadi kalau saya boleh berpendapat banyak humanis-humanis latahan lah seperti itu ini dimengerikan gitu loh dalam 3 bulan terakhir 11 extrajudicial killing menimbulkan 34 nyawa melayang tanpa proses hukum itu yang saya jadi catatan kemudian terkait masalah otopsi tadi saya sedikit singgung bahwa pada kasus 21-22 Mei ada beberapa korban termasuk Harun Rashid Almarhum Sandro dan lain-lain itu mereka menawarkan menawarkan pihak kepolisian mau diotopsi atau tidak jadi ini sangat-sangat subjektif dan saya setuju untuk segera direformasi terkait proses-proses masalah hukum ya terkait dengan apa otopsi dan juga objektivitas dari yang melakukan otopsi tadi saya setuju dengan dokter tadi kemudian menjap pertanyaan dari Bang Bedi Falno tadi kita di FPI berbuat melakukan sesuatu itu tidak lepas dari dua hal abang yang pertama kita sepenuh hati yang kedua kita ikhlas artinya apapun di depannya itu kita tidak kaget tidak takut dan tidak gentar jadi hanya kepada Allah kita bergantung apapun yang terjadi untuk amar ma'ruf na'i munkar kita maju terus dengan sepenuh hati dengan ikhlas dan mengharapkan keridoan Allah semata problem masalah nanti seperti apa dan bagaimana pasti nanti ada jalannya dan dari kami berpendapat dan berkeyakinan bahwa kebenaran itu tidak akan pernah musnah dan pasti akan terungkap yang jadi problem adalah kita ada di posisi mana pengusung kebenaran ataupun sebalik demikian singkatnya Bang Diodifal ya terima kasih untuk Bang Diodifalno dan juga Narasumber yang sudah menanyakan tadi yang sudah menjawab beberapa pertanyaan mungkin ada lagi dari peserta yang lain yang ingin bertanya ada boleh langsung on mikrofonnya mungkin saya ingin menambahkan pertanyaan aja ke Bang sejauh mana mungkin Bang proses dari penyelidikan dari Komnas Kam apakah ada tanda apa ada titik temu antara kedua belah kan ada dua kronologis yang berbeda ya antara pihak kepolisian dan juga FI nah itu sudah sejauh mana penyelidikan yang mungkin bisa saja gitu kan sedikitnya ada gambaran kepada kita akhirnya agar tidak ada opini-opini yang mungkin juga banyak kan yang berseliwuran hoax jadi gini Kang langsung aja ya sebenarnya Komnas HAM sudah 85% lebih mendapatkan segala informasi dan fakta terkait penjadian memilukan tersebut jadi bahkan mereka jauh lebih cepat lebih akurat dan lebih lengkap dibandingkan investigator baik dari media-media ataupun dari yang independen yang memang berseliwuran di Youtube atau di media sosial kami memastikan karena mendapatkan kekerangan seperti itu dari mereka sudah mendapatkan tempat lokasi kejadian kemudian dugaan membawa kemana siapa yang membawa seperti apa itu insyaallah mereka sudah tinggal kita mohon doa dan dukungan serta dari masyarakat dan juga mari kita selalu berdoa kepada Allah supaya kebenaran ini segera terukap lewat manapun pintunya dan kali ini secara hukum dan secara konstitusi memang Komnas HAM yang mempunyai buah nang dan kita harapkan Komnas HAM terus untuk apa namanya konsisten menegangkan kebenaran dan mari kita kawal demikian Bang siap ada lagi mungkin oke dari yang lain saya kan mungkin beralih kita ke ada lagi dari yang lain mungkin boleh nanti langsung on camp ya boleh Bang Saharanuddin Fadli dipersilakan perkenalkan terlebih dahulu bang nama dari mana kemudian nanti langsung saja bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keluarga keluarga namjuh hada salam juga untuk keluarga besar FPI tetap kita dengan niat yang sama berjuang di jalan kebenaran apapun resikonya lillahi ta'ala kemudian saya harap proses pengusutan pembantaian terhadap 16 kar FPI ini terus digaungkan dan di jalankan terus sampai tuntas sampai ditemukan otak besarnya ya dalang besarnya dari rencana yang masif ini saya katakan rencana yang masif karena terlihat sekali ini sudah di setting ya jadi kami juga sebenarnya karena jauh saja ini tidak bisa ke Bogor untuk bergabung sebenarnya kami mau ke markas besar FPI juga di Petamburan juga gak bisa jadi titip salam saja untuk rekan-rekan pejuang di FPI saya pesan untuk Bang Aziz kawal terus kasus ini sampai tuntas saya rasa itu saja semoga Allah ridho atas perjuangan kita amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih salamnya mungkin kita saya ingin menggali lebih dalam tentang otopsi ke dokter Cepidok mungkin gak ketika ada otopsi dari kedua belah pihak contoh kan kepolisian sudah melakukan pihak kepolisian sudah menyadakan sudah di otopsi kemudian keluarga korban ada meminta otopsi yang independen nah ada kemungkinan gak atau pernah terjadi kasus apa kedua otopsi ini hasilnya berbeda gitu yang pertama yang kedua ketika melihat kasus yang 16 kali ini 16 kali ini secara sisi kedokteran forensik mekanisme dan SOP setelah kejadian peristiwa itu seperti apa dalam hal pelaksanaan otopsi apakah H plus 1 ataupun beberapa hari setelah itunya dan kemudian tadi mungkin itu udah pertanyaan dok apakah ada nanti ada jika seandainya ada independen dan juga mohon maaf dari kepolisian dan dari dua belah pihak melakukan otopsi yang independen juga apakah kemungkinan ada hasil yang berbeda gitu kalaupun ada ada gak kasus yang selama ini terjadi di Indonesia gitu jadi kalau bicaranya mungkin ya tentu mungkin ya dan salah satunya misalkan contoh kasus yang ternyata dalam tanda kutip ada perbedaan ya itu adalah yang saya tahu kasus Yono ya silakan aja di buka-buka di filenya atau apa ya di media juga ada secara umum mungkin bukan secara detail kalau detailnya tentu itu harus ya saya juga tidak tahu kasus itu kemana sekarang menghilang atau bagaimana ya kembali saya ingatkan harus jadi pelajaran juga begitu kalau secara prosedur tadi tentu prosedur yang baik itu saya pikir diaturannya juga sudah ada ya jadi harus dilakukan segera kalau ada kasus kematian ya penyidik mendapatkan laporan atau misalkan dia sendiri yang mendapatkan dan ini juga untuk kepentingan penyidik atau polisi sendiri begitu biar kan harus jelas ini peristiwa yang sebenarnya itu seperti apa begitu biar tidak salah menghukum orang ya biar institusinya juga tidak terseret-seret misalkan ya biar kepercayaan masyarakat juga tidak luntur begitu dan itu efeknya kan panjang begitu urusan kepercayaan itu panjang kita belajar panjanglah dari peristiwa-peristiwa sejarah ini begitu nah maka prinsip-prinsip yang tadi yang harus diutamakan jadi kalau ada yang meninggal harus segera dicari ini siapa orang tuanya siapa diberitahu diberitahu sesegera mungkin dijelaskan kan tadi di undang-undangnya juga sudah dibacakan ya di apa di kuhabnya juga sudah dibacakan ada diterangkan clear-clearnya sejelas-jelasnya peristiwanya bagaimana dan apa yang akan dilakukan kemudian dimintakan persetujuan begitu bagaimana kalau keluarga menolak dan menolaknya itu ada indikasi ini kalau kasusnya kasus di luar kasus ini ya misalkan ada kemungkinan justru pelaku pembunuhannya adalah keluarga misalkan nah itu maka di pasal yang lain dua-dua-dua bisa dilihat ya itu memang tetap dilakukan otopsi tanpa izin keluarga itu bisa dilakukan ya tapi tadi berbeda proses kasusnya nah kalau proses kasus seperti ini pada kasus-kasus lain keluarga itu menolak dilakukan di bawah institusi kepolisian ada ya dan kemudian mau tidak mau akhirnya polisi melakukan di tempat lain nah tapi kalau tadi lihat kasusnya kan menjadi seperti itu ya nah maka kalau mau diadakan otopsi ulang ini udah hari keberapa nih apa akang yang dari EPI dari ada udah seminggu atau halo ya kurang lebih sepekan kurang lebih sepekan kurang lebih sepekan nah ini kalau mau dibuka ulang atau diotopsi sebaiknya jangan kalau udah minggu itu jangan lewat bulan gitu ya jangan lewat hitungan bulan karena perbedaannya akan sangat jauh artinya prinsipnya adalah makin cepat makin baik ya nah tentu tadi sudah saya sampaikan otopsi yang baik juga tetap membandingkan karena ini kalau dalam dunia kedokteran dikatakan second opinion ya second opinion yang baik itu tentu dasarnya adalah pemeriksaan yang sebelumnya juga apa yang sudah dilakukan disitu bisa kelihatan ya bukan berarti kita menyontek yang sebelumnya tapi yang sebelumnya seperti apa kita konfirmasi dengan yang diperiksa selanjutnya ya pada dasarnya prinsipnya seperti itu jadi kalau mau dilakukan otopsi kurang sesegera mungkin bahkan ada beberapa pertanyaan tuh kalau keluarga tidak yakin sebaiknya itu setelah begitu diserahkan segera saja saat itu dan itu bisa dilakukan sebetulnya nah ini juga perlu jadi pelajaran untuk kita semua ya kalau prosedur seperti itu kalau teknis detailnya tentu di lapangan macam-macam lah tentu masing-masing punya kepentingan nah itulah tadi pentingnya kenapa untuk kasus-kasus seperti ini dan kasus pada umumnya maka orang yang melakukan pemeriksaan pada jenazah itu atau investigasi kematian itu memang harus betul-betul netral ya sehingga semua orang senang tenang merasa diperlakukan adil semua berbuat yang terbaik ya tidak membela orang-orang tertentu atau institusi-institusi tertentu itu mungkin tanggapan saya terima kasih oke terima kasih dok mungkin kita buka lagi karena masih banyak waktu bagi peserta moderator ya siap dipersilakan baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permakan nama saya Agung Rasul Alam dari kami Bandung terima kasih Bang Ajis Dr. Capi dan Kang Tamsul telah hadir pada agenda secara hal ini mungkin tadi semakin terpikirkan juga dari penyataan Dr. Capi tadi kasus-kasus sebelumnya hilang kemana gitu mungkin terdekat sebagainya apakah seberapa besar sih persentase kasus ini akan hilang kemana di call up kembali seperti apa dan itu bisa dipersentasikan seperti apa oleh Bang Ajis sebagai kuasa hukum keluarga juga kepada Dr. Capi juga dan Kang Tamsul mungkin bisa memberikan prediksi lah bagaimana ini kasus ini sehingga tuntas seperti apa seperti itu terima kasih cukup Pak Moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya walaikumussalam wabarakatuh mungkin langsung saja boleh dijawab dari kebetulan juga kita hadir juga Direktur Paham Jabar Kang Tamsul boleh nanti sambil menanggapi atau juga nanti dijawab oleh Bang Ajis dan Dr. Capi berkaitan tadi dengan kasus-kasus yang sudah lenyap begitu saja Mangga siapa dulu saya dulu ya apa-apa ya boleh dong Mangga jadi memang waktu itu sepengetahuan saya yang juga terlibat dalam pengusutan kasus terkait Al-Marum Syohada bernama Syono itu itu terakhir kan memang sempat ada apa heboh ya soal memberian uang duka seperti itu dari pihak kepolisian kepada keluarga Syono yang akhirnya dikembalikan kemudian ada otopsi yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah setelah itu salah satu pihak dulu Komnasam yang menangani kalau saya tidak salah Ibu Syiano itu kalau tidak salah itu hanya berhenti di rekomendasi atau keterangan dari Komnasam terkait fakta-fakta itu saja jadi sebenarnya Komnasam ini secara hukum memiliki apa namanya kewenangan untuk dibuat tim ad hoc sebagaimana ketentuan undang-undang Komnasam pasal 18 buat tim ad hoc kemudian juga setelah itu mereka mempunyai kewenangan untuk meneruskan kasus ini ke jaksa ke pengadilan melalui jaksa tapi saya belum mendengar hal ini diteruskan lebih lanjut dalam kurun waktu 5 atau 6 tahun belakang jadi kami mengharapkan pada saat ini karena 6 orang ini cukup banyak untuk nyawa manusia kami mengharapkan Komnasam untuk meneruskan kasus ini nanti ke 3 itu sih yang saya bisa sampaikan terkait juga dengan perkembangan kasus waktu kesiyon demikian Kak Moderator boleh ditambahkan oleh saya dulu atau gimana boleh dokter tadi seperti sudah disampaikan jadi sebetulnya kalau kasus berkaitan dengan HAM itu tidak akan pernah bisa hilang secara teori jadi itu akan selalu ada catatannya akan selalu ada dan bisa diangkat kapanpun itu yang saya pahami makanya kalau kita betul-betul ingin baik negara ini institusi kepolisian dan juga masyarakatnya semua ya tentu harus berbuat yang terbaik ya gak perlulah kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan segara terus disimpan sampai nanti suatu saat siapa yang menyelesaikannya ya tentu kalau pengadilan yang paling adil buat orang beragama ya nanti ya di hari akhir itu sudah jelas di dunianya itu sebetulnya kasus HAM itu akan selalu bisa diangkat ya di beberapa kesempatan saya sampaikan pelanggaran HAM berat itu contoh yang diduga dilakukan oleh TNI pada masa lalu itu masih nyangkut itu sampai sekarang dan terus beberapa jenderal beberapa perwira kita kan tidak bisa keluar negeri itu ya karena memang tersangkut kasus HAM ini dan pengadilan HAM internasional kan ada begitu nah itulah tadi saya sampaikan juga ada Minnesota protokol ada apa dalam kaitannya dengan hal ini nah beberapa kasus yang sebelumnya maka ada baiknya didorong juga organisasi-organisasi yang memang diakui oleh PBB apabila memang hasil yang dilakukan itu dianggap kurang memenuhi baik secara prosedur maupun ininya ya sebaiknya dilibatkan ya untuk kemudian karena kita sudah meratifikasi terikat dengan kita juga kan di PBB ada juga kita di HAM HAMnya itu kan kita ikut juga begitu nah sebagai negara yang sudah ikut meratifikasi tentunya kan terikat dengan itu ya dan disitu ada prosedurnya tentu ini orang ahli hukum yang harus mempelajari yang saya pahami diantaranya misalkan yang diakui PBB itu adalah amnesti internasional kalau itu sudah terlibat dianggap mungkin tidak apa hasil yang dilakukan sekarang ini kurang mumpuni maka amnesti internasional dengan data-data yang dia bawa bisa menyampaikan ke PBB kalaupun negara tidak mengakui nantinya tapi dia punya kewajiban untuk mengikuti prosedur yang dianjurkan yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur dari PBB itu paling minimal begitu itu mungkin tanggapan saya artinya kalau urusan keadilan itu sebetulnya gak ada matinya sebetulnya sampai kapanpun juga ya itu tanggapan saya terima kasih mungkin mungkin sebelum kita ke Kang Samsun ada sedikit yang pertanyaan yang melihat di saya terkaitan dengan kan ada isu bahwa di tangan korban itu ya ke-6 syuhada ini ada gelaga senjata nah itu terkait hal itu mungkin ada seperti apa gitu dok karena kan banyak orang awam juga kan kronologisnya kan tembak-menembak awal seperti awalnya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bang Ajis juga kemudian direvisi kembali kemudian adanya perebutan senjata kemudian nah kemudian ketika ada jika ditemukan gelaga senjata apa senjata api itu seperti apa dok berkaitan dengan hal-hal kayak gitu seperti itu kalau bagi kita-kita kan yang masyarakat awam tidak mengetahui bagaimana apakah ada kamu ya kan ada sujuan saja gitu kan ada sujuan wah itu bisa saja disimpan atau seperti apa itu seperti apa dok berkaitan dengan gelaga senjata tajam ya secara umum kalau tadi ada dugaan begini-begitu mungkin atau tidak secara umum jawabannya ya mungkin ya tinggal nanti ditanya saja memang proses pemeriksaannya seperti apa coba disampaikan detailnya nanti disitu bisa nampak apakah betul ya dari mulai cara memeriksanya terus dan seterusnya ya tentu ini harus orang yang ahli ya yang mengerti tentang ini kalau orang awam kan tahunya gitu udah saja nanti secara detail kalau orang ahlinya nanti bisa itu berkaitan dengan balistik ya nanti bisa dicari saja begitu ini bagaimana memeriksanya kok bisa menyimpulkan terdapat itu ya kalau kita kan tidak tahu tidak melihat langsung peristiwanya ya rangkaian-rangkaian peristiwanya begitu nah tapi memang harusnya kalau memang peristiwanya itu transparan clear tentu semua orang mestinya bisa menerima dari semua rangkaian peristiwa itu kalau bisa dijelaskan dengan clear dengan baik tentu semua akan menerima tapi kalau di awal memang sudah banyak tanda tanya terus kemudian kalaupun peristiwanya benar yang disampaikan tapi komunikasinya buruk tidak baik tentu kan hasilnya tidak akan baik ya akan terus menimbulkan pertanyaan artinya kan harus betul-betul diselidiki dengan baik begitu nah memang secara keilmuan itu ada ilmunya ada caranya begitu tapi juga cara tersebut kan apa tidak ada yang memastikan 100% bisa seperti itu itu juga harus jadi perhatian tapi kalau dirangkaikan semuanya tadi kan dilihat juga ada gambar tangan dan lain sebagainya nah coba aja bagaimana orang tersebut bisa menentukan bahwa betul itu ada 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 misalkan tadi ada bekas jelaga di tangannya atau apa tadi yang disebutkan itu disampaikan saja apa yang dimaksud itu begitu ditanyakan kemudian prosedurnya bagaimana kemudian bisa dikejar bagaimana teknis dia mendapatkan itu begitu kalau memang betul itu dilakukan ya itu mungkin tanggapan saya ya mungkin siap kita mungkin karena memang kita sedikit mendengarkan juga pendapat terkait kasus ini kepada salah satu juga aktivis HAM juga kepada Direktur Pusat Advokasi Hukum HAM Jawa Barat Kak Kang Samsul ini seperti apa Kang apa Kang Samsul melihat kejadian kilometer 50 ini baik dari sisi kedua belah pihak yang mengklaim kebenarannya ataupun dari sisi bagaimana penanganan HAM di Indonesia ya mohon izin Dr. Cevi Kang Aziz untuk menanggapi bahwa kita pahami bersama tujuan hukum itu kan tiga secara umum yang pertama itu keadilan jadi dengan dihadirkannya diskusi-diskusi publik terbuka seperti ini wacana-wacana terbuka itu meminimalisir potensi tersebarnya hoax atau berita-berita palsu yang bisa memecah belah persatuan bangsa kita nah kita kan menutup keadilan sebenarnya kita ingin proses peradilannya dibuka sejelas-jelasnya diungkap kepada publik seterang-terangnya sehingga bisa memenuhi rasa keadilan di masyarakat yang kedua kita juga meminta agar kasus ini memperoleh kepastian hukum kepastian hukum itu siapa yang berwenang siapa yang melakukan kesalahan itu dibuka kepada publik jangan sampai aparat dilindungi kemudian timbul korban jiwa nyawa bukan masalah enam atau satu satu pun sebenarnya itu harus diungsut harus diminta pertanggung jawabannya karena setiap nyawa manusia itu sangat berharga sebagai bentuk penghormatan kita kepada hak asasi manusia setelah kita menutup keadilan dan kepastian hukum maka puncaknya adalah ketertiban secara teori hukum itu kalau keadilan dan kepastian hukum ini terlaksana dengan baik maka akan muncul ketertiban kalau keadilan dan ketidakpastian hukum itu terjadi maka wajar kalau hari ini masyarakat menjadi gaduh netizen menjadi gaduh kita menjadi terbelah saling serang-menyerang satu sama lain berdasarkan berita hoax yang kita dengar dan baca tonton hari ini oleh karena itu negara harus turun tangan aparat harus turun tangan negara harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum sehingga tercipta ketertiban kalau negara abai negara absen wajar kalau hari ini kita saling berseteru di antara sama anak bangsa dan ini yang sangat kita takutkan semoga pemerintah bisa hadir memberikan peradilan yang adil dan tegas kepada kasus ini dan juga kasus-kasus pelanggaran hukum HAM dan lainnya sehingga bisa menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa di masa yang akan datang itu paling kalau tanggapan dari saya terima kasih mungkin tanggapan dari Kang Samsul selaku juga Direktur Pusat dan Fakasi Hukum HAM Jawa Barat dan juga Pegiat HAM di Jawa Barat jadi nanti kita tunggu saja juga apa hasil dari Komnas HAM seperti apa nanti kita akan semoga juga ini juga menjadi titik terang bahwa kejadiannya memang benar-benar menemukan keadilan baik saya kira saya sepakat juga dengan Kang Samsul 6 orang ini kan belum tentu bersalah kalau setahu saya Bang Ajis ya dan bahkan belum bukan bersalah bahkan belum tidak ada kasus apapun kan ya saya boleh tanggapi sedikit ya supaya lebih clear di pengunjung ini mungkin yang pertama adalah kita coba berpikir objektif saja melihatnya yang pertama kejadian itu hari ahad malam Senin ini hari tepat setelah itu tidak ada sama sekali di kejadian itu garis polisi tidak ada olah TKP ya kalau dikatakan itu terjadi baku tembak coba saya mau bertanya kepada apa namanya hati nurani kita masing-masing apa iya seperti itu kalau memang ada buku tembak kita lihat waktu di sarinah ada olah TKP ada media yang meliput ini kan silence semuanya baru ada pengumuman hari pada siang hari artinya kalau memang disitu terjadi buku tembak kan ada disitu kan pasang garis polisi kemudian ada polis lain seperti itu kan kalau memang terjadi di tengah-tengah ada perebutan senjata di mana seperti itu kan nah itu seharusnya kan ada pandemi hal-hal tadi ini tidak bahkan tadi saya mengutip kata admin kan terjadi berulang kali klarifikasi yang tidak konsisten seperti itu dari pihak kepolisian tadi akan admin tadi mengatakan begitu nah kemudian satu lagi yang kedua saya mau sampaikan terkait dengan voice note yang beredar itu sudah diakui juga oleh pihak kepolisian sepengetahuan kami ya disitu terlihat jelas terdengar jelas maaf kalau misalnya memang disitu ada mereka memiliki senjata api itu pasti dari voice note itu sudah tersebar sudah terucap gitu kan sebagaimana apa spontan manusia yang terancam dalam bahaya keluarkan saja pistolnya atau beri dia tembakan peringatan seperti itu karena mereka tidak memiliki apapun terkait itu senjata hanya tahan kosong makanya mereka ada voice kan tabrak saja seperti itu kan nah itu reaksi spontan tidak mungkin kalau misalnya kita reaksi spontan memiliki senjata akan bersikap seperti itu itu pandangan kami ya dari sisi kuasa hukum itu yang kedua yang ketiga saya mau sampaikan bahwa menurut informasi ada memang bekas tembakan kepada kendaraan yang tadinya dikira orang tidak dikenal akhirnya diakui kendaraan kepolisian nah itu arah senjatanya itu arah sorry arah peluruhnya itu kalau misalnya ditembak dari jauh itu kan atau dari jarak itu kan datar ininya apa arahnya datar lurus lah seperti itu itu terlihat mengenai dashboard informasi dashboard ke bawah artinya itu dari atas kita bisa mencernah sendirilah kalau misalnya ada bekas dari agak ke atas kemudian kena dashboard itu berarti dari mana seperti itu itu tiga hal yang saya mau sampaikan terkait informasi yang kami dapat apa namanya yang semoga bisa diterima oleh nurani kita masing-masing sehingga bisa menjawab berbagai hoax-hoax atau berbagai rumor yang ada terkait yang menyebar terkait tadi saya sampaikan terkait olah TKP terkait Kang Admin tadi yang mengatakan konsistensi terkait klarifikasi yang tidak apa namanya sejalan antara satu dan lainnya kemudian terkait arah peluru tadi demikian Kang Admin terima kasih Bang Ajis klarifikasinya mungkin juga biar masyarakat juga mengetahui seperti apa kronologisnya karena kan kita juga mencari informasi sepengetahuan kami informasi di akun ini juga akun Youtube Front TV juga tidak bisa diketemukan karena kecuali ada link-link tertentu yang bisa dikirim itu juga sangat disayangan karena kita tidak akan bisa cross-check compare dari dua sumber karena selama ini mungkin itu karena waktu juga sudah setengah 17.30 nanti saya minta closing statement dari kedua dengar sumber dan juga pernyataan saya mungkin dari paham seperti apa dan dari Bang Ajis dan dari Dr. Cepi closing statementnya mungkin dua menit dipersilakan terkait dengan kasus ini dan semoga tidak ada lagi kejadian ini terulang kembali kita tidak berharap ini ke depan terulang kembali boleh dari Bang Ajis dulu mungkin ya kami apa berdoa semoga apa namanya Allah selalu menunjukkan kita kebenaran dan keadilan kemudian selalu apa menempatkan kita kepada apa kemudian juga kita berharap melalui Komnasam Allah menunjukkan kebenaran sebenarnya dan seadil-adilnya terkait dengan fakta-fakta yang ada kami mengdoa juga kepada masyarakat kecuali yang memang menunggu agaknya kebenaran dan keadilan dari publik ini ya mungkin bisa langsung ditambahkan oleh Dr. Cepi sebagai closingnya ya prinsipnya sama ya apabila kita memang ingin belajar dari pengalaman pengalaman atau kejadian kejadian ya pertama prinsipnya penghargaan terhadap nyawa ya baik di dalam keyakinan agama atau juga di dalam aturan-aturan tentang HAM tentu semua paham bahwa nyawa itu sangat penting bahkan pada kasus-kasus di luar seperti ini contoh orang yang meninggal di rumah sakit itu harus jelas apa sebab kematiannya supaya kita bisa belajar penyakitnya apa dan seterusnya dan seterusnya apatah lagi pada kasus-kasus khusus semacam ini supaya kita dapat belajar banyak dan mengambil hikmah dari semua ini untuk kebaikan semua bukan hanya keadilan itu kan tidak berbatas artinya dia ke semua pihak apakah itu pihak pemerintah atau penguasa apakah pihak institusi misalkan dalam hal ini adalah institusi kepolisian atau kalau dalam kasus malpraktik itu adalah institusi rumah sakit misalkan atau juga masyarakat secara umum jadi jangan sampai kita harapannya semua peristiwa-peristiwa yang selama ini terjadi termasuk peristiwa khusus ini atau menyebutnya dengan kilometer 50 harus menjadi pelajaran buat semua dan perbaikan untuk semua baik itu pemerintah maupun institusi di bawah pemerintah dalam hal ini kepolisian maupun kami ini di bidang forensik juga masyarakat umum itu harapannya terima kasih terima kasih kepada dokter cepi mungkin yang terakhir closing dari kang samsul selaku direktur eksekutif pusat dan fokasi hukum dan haam seperti apa dan mungkin ada beberapa pernyataan sikap mungkin bisa disampaikan di forum ini terima kasih bahwa hanya orang-orang berani saja yang bisa memperoleh kemenangan dan ketika berani memperjuangkan nasibnya ketika kita diam maka semakin dibungka maka semakin tertindas dan kalah dan yang tidak kalah penting juga kami ucapkan terima kasih sekadar peserta semua semoga bisa menjadi tambahan ilmu wawasan manfaat untuk kita semua insya Allah di tahun ini ada satu kali pertemuan lagi di Rabu Pekan depan kita akan buat insya Allah akan merancang refleksi penegakan hukum dan haam Indonesia tahun 2020 dan semoga bisa kembali hadir untuk membersamai kita semua dan untuk program webinar Paham dan kami ini juga kita bekerjasama dengan lembang-lembaga kemanusiaan lembaga sosial Pekan sebelumnya kita bekerjasama dengan EZ di Inisiatif Zakat Indonesia dan untuk Pekan ini insya Allah donasi akan disampaikan ke program Rumah Zakat dalam rangka pengadaan beasiswa yatim Hafiz Quran insya Allah jadi tidak hanya juga mengkritisi masalah hukum dan pemerintahan edukasi masyarakat kita juga bekerjasama dengan lembaga sosial untuk sama-sama berdonasi bagi kebaikan dan kebermanfaatan untuk kita semua terima kasih atas atensinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana ini sudah boleh lift Baik mungkin suara dari harus tidak terdengar mohon izin sekaligus menutup acara kepada rekan-rekan semua terima kasih atas kehadirannya untuk yang membutuhkan sertifikat nanti bisa dimintakan di grup saja dan untuk yang butuh informasi lainnya bisa dihubungi kepada admin di grup terima kasih kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalam warahmatullahi wabarakatuh Wassalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih